Sejumlah pihak terkait terus mematangkan sejumlah persiapan jelang pelaksanaan Formula One Power Boat World Championship yang akan digelar di Danau Toba pada akhir Februari. Venue yang akan digunakan bahkan saat ini hampir rampung dan sudah memasuki tahap finishing. Inilah kondisi venue Formula One Power Boat World Championship yang terlihat dari udara. Dari atas helikopter milik Polri ini terlihat tribun penonton yang disiapkan bahkan sudah dipasang kursi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Siman Juntak yang rutin memantau sejumlah persiapan penyelenggaraan F1 Power Boat menyebut jika venue yang akan digunakan sudah hampir rampung karena menyisakan tahap finishing saja. Selain menyiapkan venue, pihak terkait juga meningkatkan sistem pengamanan yang dilakukan di darat, di danau, dan pengamanan melalui patroli udara menggunakan helikopter. Khususnya menyiapkan sarana-prasarana untuk kegiatan F1 Power Boat ini. Bagaimana teman-teman lihat, tempat tribun duduk, kemudian semua fasilitas saat ini sedang dalam tahap finishing. Insya Allah, pada waktunya nanti, tepat tanggal 24, semua kegiatan untuk penyelenggaraan F1 Power Boat ini bisa selesai. F1 Power Boat World Championship Danau Toba akan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari. Selain peserta yang berasal dari berbagai belahan dunia, penonton dari berbagai negara juga akan hadir, dengan target jumlah penonton mencapai 1,5 juta penonton. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara